Intro Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H.Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-32 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan malam itu pun berjalan menurut iramanya sendiri Sekejap demi sekejap dilampauinya dengan ajak menuju kepada akhirnya Ketika ayam jantan berkokok menjelang Fajar Orang tua yang malang itu telah tidak dapat bertahan lagi berbaring di pembaringannya Perlahan-lahan ia berjalan keluar dan duduk di telundak pintu Sedang Mahisa Agni yang tidur di lantai di atas alas selembar tikar itu pun kemudian bangkit pula Sekali ia menggeliat Kemudian dengan kedua belah tangannya ia menutupi mulutnya yang sedang menguap Orang tua itu berpaling kepada Mahisa Agni Perlahan-lahan ia berkata Aku sudah hampir gila Apakah kisah anak tidak sayang kepada kris itu Tentu Bobo Tentu Sahut Mahisa Agni terbata-bata Pagi ini Kris itu sudah harus anggir serahkan kepada si pasi gila itu Sambung orang tua itu Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian tiba-tiba ia berkata Bagaimanakah kalau aku melarikan diri sekarang Bobo Orang tua itu mengerutkan keningnya Jawabnya Hampir tak ada gunanya anggir Pasik itu pasti segera akan mengejarmu Kemana saja kau pergi Maka pasti akan dapat ditemukannya Kalau anggir lari Itu hanyalah seakan-akan menunda malapetaka untuk sesaat Namun Pasik pasti akan menebus susah payahnya itu Dengan kegembiraan-kegembiraan yang gila Ia mungkin juga untuk menyiksa seseorang Demi kesenangannya Atau karena kejengkelannya Tetapi aku masih mempunyai cukup waktu Sampai ia yakin aku tidak datang ke rumahnya Orang tua itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya Kemudian jawabnya Mungkin juga Anggir juga seorang perantau Sehingga Anggir dapat berjalan lebih cepat Dan mencari jalan-jalan yang sulit Orang itu berhenti sejenak Nampaklah ia berpikir Sesaat kemudian ia meneruskan Mungkin bagi Anggir Tetapi Orang tua itu berhenti Tetapi Ulang Mahesa Agni Orang tua itu menggeleng Tidak apa-apa Anggir Namun kalau Anggir ingin mencoba Cobalah Biarlah aku tinggal disini Aku sudah tua Mahesa Agni menjadi berdebar-debar Mendengar kata-kata itu Tetapi segera ia menangkap Maksud kata-kata itu Meskipun orang tua itu berusaha Untuk menyimpannya di dalam hati Orang tua itu ternyata Sedang membayangkan Apakah akibat yang akan terjadi Kalau tamunya itu melarikan diri Maka segala persoalan Pasti akan ditimpakan kepadanya Dan sebenarnya lah Mahesa Agni tidak ingin melarikan diri Bahkan ia ingin melihat Apa saja yang akan terjadi Di rumah pasik itu Sementara itu pun Langit menjadi semakin lama Semakin terang Warna yang kelam seakan-akan Sedikit demi sedikit Larut dihanjutkan oleh Angin pagi Bintang-bintang yang masih gemerlapan Semua tenggelam dalam cahaya Yang semakin terang Dan bintang pagi pun Kemudian sinarnya menjadi pudar Dan lenyap di telan cerahnya Sinar matahari pagi Demikianlah akhirnya Malam itu pun lenyaplah Padukuhan kacar itu Kini kembali ditimpa oleh Sinar matahari Namun padukuhan itu Tidak segera terbangun Seakan-akan seseorang yang sedang Sakit parah Yang tetap tinggal di pembaringannya Meskipun matahari telah mencapai Tinggi sepenggalah Tetapi akhirnya Beberapa orang kacar itu harus keluar juga dari rumah-rumah mereka Mereka adalah orang-orang yang telah dikunjungi oleh Pasik Serta diminta untuk datang ke rumahnya Mengantarkan barang-barang yang dikehendakinya Mahisa Agni pun kemudian membenahi diri Mencuci muka di sumur di belakang rumah Memperbaiki letak pakaiannya Dan kemudian bersama-sama dengan orang tua yang ramah itu Duduk di atas tikar anyaman Menghadapi air jahe hangat Dan sepungkah gula kelapa Minumlah nger Orang tua itu mempersilahkan Namun ia sendiri tidak mau minum Lehernya yang telah berkeriput itu seakan-akan telah tersumbat Meskipun demikian Mahisa Agni minum juga beberapa teguk Alangkah segarnya Sebentar lagi Kita harus pergi memenuhi permintaan anak setan itu Istriku sedang menjebut gadisnya di rumah sebelah Mudah-mudahan kita dijauhkan dari malapetaka yang lebih besar Biarlah aku serahkan timang itu Asal anakku itu tidak diganggunya Mahisa Agni menganggu-anggukan kepalanya Alangkah sedihnya orang tua itu Sesaat kemudian istrinya yang telah tua pula itu pun datang bersama anak perempuan beserta suaminya Sekilas Mahisa Agni segera dapat melihat Air mata yang membasahi mata yang jernih bulat itu Sedang suaminya Tidak lebih seorang petani biasa Bertubuh kecil dan berhati kecil Sehingga dengan gemetar ia bertanya Apakah yang akan dilakukan oleh pasi kiai Orang tua itu menggeleng Jawabnya Aku tidak tahu Mudah-mudahan tak akan dilakukan sesuatu Aku telah membawa semua perhiasan dan kekayaan yang aku miliki Mudah-mudahan istriku tidak diganggunya Orang tua itu tidak menyahut Namun istrinya menangis terisak-isak Sehingga anaknya menangis pula Katanya Biarlah aku tinggal di rumah Ayahnya menarik nafas Tak sepatah kata pun dapat diucapkan Sehingga anaknya itu berkata pula Ayah Aku lebih baik mati daripada disentuhnya Ayahnya masih terbungkam Dan bahkan matanya pun menjadi basah pula Mahisa Agni benar-benar tak dapat menahan perasaan harunya Karena itu tiba-tiba ia berkata Biarlah anak bapak tinggal di rumah bersama suaminya Yang mendengar kata-kata Mahisa Agni itu pun terkejut Orang tua itu berpaling kepadanya sambil berkata Aku tidak dapat membayangkan akibatnya Mudah-mudahan pasi melupakannya Setelah ia melihat timang bapak dan krisku ini Jawab Mahisa Agni Orang tua itu berpikir sejenak Tetapi kemudian ia menjawab Hampir tak ada gunanya Nger Ia tidak dapat melihat keinginannya sepotong-sepotong terpenuhi Ia ingin semuanya Tetapi apakah anak bapak itu juga terpaksa dikorbankan Seandainya nanti dikehendaki oleh pasik itu Orang tua itu terdiam Istrinya pun terdiam Namun anak perempuannya lah yang menangis Dan bahkan suaminya pun menangis pula Jangan menangis Minta Mahisa Agni kepada laki-laki itu Seharusnya laki-laki tidak menangis Tetapi laki-laki itu menangis terus Katanya disela-sela tangisnya Kisanak tidak merasakan apa yang aku rasakan Itulah Kisanak dapat berkata demikian Mahisa Agni lah kini yang terdiam Ia tidak tahu bagaimana mencoba menghibur mereka Namun ia menjadi semakin kasihan juga Melihat keadaan keluarga yang sedang berduka itu Tiba-tiba perempuan tua itu berkata Kiai biarlah suaminya saja yang pergi bersama-sama Kiai Biarlah anak ini tinggal bersama aku di rumah Bawalah semua kekayaan yang ada sebagai tebusannya Laki-laki tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya Akhirnya ia pun berkata Biarlah ia tinggal di rumah Marilah kita pergi apapun yang terjadi Mahisa Agni menganggukkan kepalanya sambil menjawab Marilah kita tebus putri bapak itu dengan kekayaan Mungkin pasik akan bergembira karenanya Orang tua itu tidak menjawab Ditatapnya wajah anaknya dan istrinya berganti-ganti Kemudian kepada menantunya ia berkata Marilah supaya pasik tidak menjadi kesal menunggu kedatangan kita Maka pergilah mereka bertiga ke rumah pasik Dengan wajah tunduk menantu orang tua itu berjalan di sampingnya Sedang Mahisa Agni berjalan di belakang mereka Sekali orang tua itu berpaling sambil bertanya kepada Mahisa Agni Apakah Anggir sudah ikhlas akan Chris itu? Mahisa Agni menarik nafas Jawabnya Chris ini Chris peninggalan bapak Jadi Entahlah Sahut Agni Kembali mereka berdiam diri Mereka berjalan menyusur jalan-jalan padukuhan yang sempit Menuju ke rumah pasik Akhirnya sampai juga lah mereka ke rumah itu Rumah yang tidak begitu besar Namun berhalaman luas Di halaman itu Mahisa Agni melihat beberapa orang telah berkumpul Dengan berbagai bungkusan di tangan mereka Namun tampaklah wajah mereka yang suram Dan bersedih Mereka harus menyerahkan beberapa macam benda bagian Dari kekayaan mereka Ketika orang tua itu sampai di halaman rumah pasik Maka semua orang yang sudah berada di tempat itu Menjadi heran dan saling berpandangan Sebagian dari mereka menjadi heran Kenapa orang tua itu pula telah dijadikan korban oleh pasik Dan sebagian lagi heran Melihat kehadiran orang yang belum pernah mereka kenal sebelumnya Seseorang yang telah setengah umur Segera mendekati orang tua itu sambil berbisik Kenapa kakang datang kemari? Seperti juga kau datang kemari Jawab orang tua itu Oh apakah pasik itu sampai hati juga Berbuat demikian kepada kakang? Ternyata demikianlah Kemudian mereka itu terdiam ketika mereka melihat pasik keluar dari rumahnya Dengan wajah yang cerah anak muda itu tersenyum Kemudian mengangguk kepada semua orang yang telah berada di halaman Namun seleret ia Memandang keseberang halamannya Dan ternyata di kejauhan Beberapa orang dengan diam-diam ingin melihat apa yang terjadi di halaman rumah pasik itu Namun pasik itu masih saja tersenyum Kemudian dengan ramah ia berkata Alangkah senangnya aku Bahwa kalian masih juga suka berkunjung ke rumah ini Meskipun belum kalian nyatakan Tetapi aku sudah tahu bahwa kalian telah bersusah payah Datang untuk memberikan bekal perjalananku rusak Sebenarnya lah Aku memang hendak berpergian Jauh ketumapel mengikuti guruku Yang hari ini datang juga ke padukuhan ini Pasik itu diam sesaat Namun orang yang datang di halamannya mengumpat di dalam hati mereka Sesaat kemudian pasik itu berkata Sayang Guruku pagi ini tidak dapat menerima kalian Mungkin sebentar lagi Setelah guru datang Dari melihat-lihat daerah terpencil ini Kembali pasik itu berdiam diri Ditebarkannya pandangan matanya sekali lagi Ketika ia melihat Mahesa Agni Maka anak muda itu tersenyum Selamat datang Kisanak Ternyata Kisanak Sudi juga berkunjung ke rumah ini Mahesa Agni pun menganggukkan kepala Jawabnya Tentu Bukankah Kisanak yang minta kepadaku untuk datang pagi ini Pasik mengerutkan keningnya Dan orang-orang yang mendengar jawaban itu pun menjadi terkejut Alangkah beraninya orang itu menjawab pertanyaan pasik Namun kemudian mereka menyadari Bahwa orang itu belum mengenal siapakah pasik itu Pasik pun kemudian tersenyum pula Memang Aku kemarin telah mempersilahkan kau datang Bukankah lebih baik apabila kita memperbanyak sahabat Mahesa Agni tidak menjawab Dan dibiarkannya pasik tersenyum puas Ia ingin melihat apa saja yang akan terjadi seterusnya di halaman itu Ternyata pasik itu pun tidak memperbanjang perkataannya Dengan singkat kemudian ia berkata Nah, aku akan sangat berterima kasih Atas pemberian kalian Karena itu, marilah berikanlah apa yang ingin saudara-saudara berikan itu Suasana kemudian menjadi hening sepi Tampaklah beberapa orang menjadi ragu-ragu Sehingga pasik itu pun berkata Marilah Satu demi satu Supaya aku dapat melihat barang-barang yang kalian berikan itu Marilah Maka sesaat kemudian mulailah orang yang pertama berdiri Melangkah maju dan menyerahkan bungkusannya kepada pasik Dengan tersenyum puas Pasik membuka bungkusan itu Sepotong cula berukir berbentuk sebuah golek yang sangat manis Namun wajah pasik itu tiba-tiba menjadi gelap Katanya Apakah benda ini sama sekali tidak bersalut emas Orang yang membawa cula berukir itu terkejut Dan dengan ketakutan ia menjawab Tidak, tidak pasik Eh? Potong pasik Sebutlah namaku Oh, orang itu semakin ketakutan Maksudku anggir waraha Pasik menarik nafas Tetapi tiba-tiba ia membentak Bohong Benda-benda serupa ini Biasanya bersalut emas Tetapi ini tidak nger Jawab orang itu Ini adalah peninggalan bapakku Dibuatnya benda ini dengan tangannya Sebagai kenang-kenangan pada masa mudanya Ketika bapak itu berhasil menangkap seekor badak Yang jarang terdapat di daerah ini dalam perpuruannya Sehingga sudah tentu Kami tidak dapat memberinya emas Sebab sebenarnya kami tidak pernah melihat Apalagi memiliki emas Maka Cukup Bentak waraha Orang itu sedemikian terkejutnya Sehingga tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar Aku tidak perlu sesorah itu Orang itu ternyata masih ingin memberi beberapa penjelasan Namun mulutnya sajalah yang bergeletar Tetapi tak sepatah katapun yang dapat lolos dari tenggorokannya Apalagi ketika kemudian ia mendengar waraha membentaknya sekali lagi Pulang Jangan menghina aku Ambil yang lain Itu Itu Sahut orang itu terbata-bata Itu adalah milikku yang paling berharga Pulang dan ambil yang lain Dengar Aku Aku sudah tidak punya apa-apa lagi Waraha itu kemudian menjadi marah Dengan serta-merta golek jula yang amat manis itu dibantingnya pada sebuah batu Pasik Teriak orang itu Tetapi ia hanya dapat melihat golek itu pecah berserakan Bahkan pasik itu masih bertambah marah lagi Karena orang itu menyebut nama aslinya Karena itu dengan kakinya yang kokoh kuat Pasik mendorong orang itu sehingga terpental beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah Halaman itu menjadi tegang dan sepi Sesepi pekuburan Tak seorang pun yang berani memandang wajah pasik Namun tiba-tiba mereka yang berada di halaman itu Terkejut ketika mereka mendengar pasik itu tertawa Kemudian ia berkata lemah Ah maafkan aku Aku tidak biasa berlaku kasar Namun aku sebenarnya tidak mau dihina Aku tidak akan sakit hati Seandainya kalian tidak ingin memberi aku bekal apapun Namun aku tidak mau dihina dengan benda-benda serupa itu Hmm Orang tua di samping Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam Tetapi tiba-tiba ia terkejut ketika pasik itu tiba-tiba memandangnya sambil tersenyum Kemudian dengan hormatnya ia berkata Ah Kiai Agaknya Kiai datang juga ke tempat yang kotor ini Orang tua itu menjadi berdebar-debar Apalagi kemudian pasik itu berkata Sebenarnya aku sangat gembira Apabila Kiai datang bersama gadis Kiai itu Orang tua itu tidak menjawab Namun debar di dadanya menjadi semakin cepat Karena ia tidak menjawab Maka pasik itu berkata pula Kiai Tidakkah Kiai datang dengan gadis Kiai itu? Orang tua itu menjadi bertambah gelisah Keringat dinginnya telah mulai membasahi bajunya Dengan tergagap ia menjawab Tidak nger Aku datang bersama suaminya Suaminya Tiba-tiba mata pasik itu terbelalak Apakah yang Kiai katakan? Orang tua itu telah benar-benar menjadi gemetar Sehingga kembali mulutnya terbungkam Yang menjawab kemudian adalah Mahesa Agni Ya Kisanak Kiai ini datang bersama menantunya Mata pasik itu kemudian menjadi merah Dengan liar ia menatap Mahesa Agni Dan laki-laki tua itu berganti-ganti Kemudian katanya lantang Kiai Buat apa menantumu itu bagiku? Mahesa Agni menjadi ragu-ragu Karena itu ia pun kemudian berdiam diri Dibiarkannya pasik menggeram Dan kemudian berkata Aku sudah mengatakan Seharusnya Kiai datang dengan anakmu Bukan menantumu Buat apa aku minta menantumu datang? Pasik berhenti sejenak Kemudian pandangan matanya jatuh Kepada menantu orang tua itu Hah kau agaknya menantunya bukan? Jangan ingkari Gadis itu memang cantik Bukankah gadis itu kawan kita bermain Sejak anak-anak? Tiba-tiba pasik itu tertawa Suaranya menggelegar memenuhi halaman Karena itu setiap orang yang mendengar Menjadi ngeri karenanya Kemudian katanya meneruskan Aku kenal kau sejak kecil Dan kau kenal aku sejak kecil pula Karena itu marilah Kita berbaik hati sesama kita Tolonglah aku Panggilah istrimu itu Kata-kata itu benar-benar Tak dapat dimengerti oleh Mahesa Agni Dan ia menjadi semakin tidak mengerti Ketika menantu orang tua itu menangis Bagaimana Kiai? Apakah aku harus memanggilnya? Orang tua itu pun terdiam Dan suasana di halaman itu menjadi beku Yang terdengar kemudian adalah Suara pasik tertawa sambil berkata lembut Bukankah kita bersahabat? Katanya Nah Tolonglah aku Tetapi tiba-tiba pasik itu terkejut Ketika seorang perempuan menggambitnya Ketika ia menoleh Maka katanya Oh ibu Apakah ada sesuatu? Pasik Berkata ibunya Namun segera pasik memutus Sebut namaku Oh Desah ibunya Wah raha Apapun yang akan kau lakukan Namun jangan diganggu Tetua pedukuhan kami itu Pasik mengerutkan keningnya Namun kemudian ia berpaling Kepada menantu orang tua Yang disebut sebagai tetua pedukuhan itu Katanya Lekas Tolonglah aku Wah raha Panggil ibunya Namun pasik itu seakan-akan tidak mendengar Bahkan ia berteriak lebih keras Cepat Panggil istrimu itu sekarang Anggir Berkata orang tua itu dengan gemetar Aku telah membawa timang yang anggir kehendaki Dan menantuku telah membawa perhiasan yang dimilikinya Sedang tamuku pun telah merelakan kerisnya untuk anggir Apakah anggir masih memerlukan anakku itu? Pasik sama sekali tidak mau mendengar kata-kata itu Ia kemudian berteriak tinggi Lekas Panggil ia sekarang Menantu tetua pedukuhan kacar itu masih terpaku di tempatnya Dengan tubuh gemetar Sedang mata pasik itu telah menjadi semakin merah Namun ketika ia akan berteriak kembali Sekali lagi ibunya menggamitnya dan berkata Jangan waraha Jangan ganggu anak itu Tetapi waraha itu masih saja tidak mau mendengar kata-kata ibunya itu Sehingga kemudian ibunya itu menarik tangannya Orang tua itu Kami hormati seperti orang tua kami sendiri Dan bukankah orang tua itu Terlalu baik kepadamu Pada masa kecilmu Kini seharusnya Diam Tiba-tiba waraha itu membentak Ibunya menjadi sangat terkejut Dan bahkan semua orang menjadi terkejut pula Meskipun demikian Ibunya itu meneruskan Waraha Aku minta sekali lagi Jangan Waraha menarik tangannya Dan bahkan tangan ibunya itu Dan bahkan tangan ibunya itu didorongnya Kini Kini ibunya tidak lagi hanya menarik tangannya Tetapi anaknya itu dipeluknya sambil meminta Ingatlah waraha Ingatlah waraha Orang itu terlalu baik buat kita Jangan nodai dengan kekasaran Dan napsu Waraha itu kini menjadi benar-benar marah Tiba-tiba diketarkannya Tubuhnya keras-keras Dan perempuan yang memeluknya itu Ibunya Terpelanting beberapa langkah Kemudian jatuh terbanting di tanah Terdengar ia membagi kecil Namun baginya sama sekali tidak mempengaruhi kekerasan hati anaknya Waraha itu hanya berpaling sesaat Kemudian dengan tanpa memandang ibunya yang masih terbaring itu berkata Aku tak mau dihalangi oleh siapapun juga Semua kehendakku harus terjadi Kini kesan keramahan Kesopanan dan kelembutan benar-benar telah lenyap dari pasik Matanya semakin lama bahkan menjadi semakin liar Sekali lagi ia berpaling ketika seorang laki-laki Dengan gemetar menolong perempuan yang terbanting itu Dengan lantang ia berkata Ayah Bawalah perempuan celaka itu pergi Kalau tidak Maka tidak ada keberatan apapun bagiku Untuk memaksa kalian pergi Jangan campuri urusanku Uruslah sendiri Kepentingan ayah dan ibu Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam Alangkah buasnya anak muda itu Menilik wajahnya Keluarganya dan keadaan di sekitarnya Maka mustahilah bahwa lingkungan itu Dapat membentuk orang sekasar waraha itu Tetapi kemudian Mahesa Agni pun memperhitungkan pula Kepergian waraha itu beserta pamanya Kemudian berguru kepada gurunya itu Selama ia dirantau Dengan demikian Menurut kesimpulan Mahesa Agni Pasti lingkungan perguruannya Yang telah merusak hidup anak muda itu Kini kembali pasik itu memandangi orang tua beserta menantunya Sekali lagi ia berteriak Aku ingin memberi kalian kesempatan sekali lagi Panggil perempuan itu Aku menghendaki semuanya Tidak sebagian-sebagian dari permintaanku itu Orang tua itu menjadi semakin gemetar Dan menantunya menangis lebih deras lagi Sambil bertanya Kiai bagaimana Kiai Jangan bertanya lagi Berdiri dan pergi Bentak pasik Laki-laki itu menjadi seperti orang kehilangan kesadaran Dengan demikian ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan Di guncang-guncangnya tangan mertuanya Namun mertuanya itu pun telah menjadi sangat bingung pula Dalam keadaan yang demikian Maka halaman itu benar-benar dicekam oleh suasana yang mengerikan Semua dada seakan-akan berdentingan Mereka yang melihat tetua mereka itu menjadi sangat kasihan Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa Nasib mereka masing-masing pun Masih belum mereka ketahui Dengan diam-diam Mereka mencoba menilai apa-apa yang sudah dibawanya Jangan-jangan benda-benda itu tidak menyenangkan hati pasik Kecuali mereka yang sudah mendapat pesan untuk membawa benda-benda tertentu Memang kali ini pasik berbuat lebih jauh dari masa-masa yang lampau Kali ini pasik ingin memperlihatkan kepada gurunya Apa yang dapat dilakukannya di kampung halamanya Karena itu Maka apa yang dilakukannya kali ini benar-benar mengejutkan Dan sangat menakutkan bagi penduduk kacar Pasik itu pernah datang bersama-sama beberapa orang saudara seperguruan Pernah diambilnya seorang gadis untuk saudara seperguruan itu Pernah dibunuhnya seorang anak muda kawannya bermain Semasa kanak-kanak Pernah juga dilakukan hal-hal yang mengerikan Namun belum pernah pasik mengundang orang sebanyak ini Untuk datang di halaman rumahnya Apabila termasuk tetua pendukuhan mereka Bahkan anak perempuannya pula dikehendakinya Kali ini pasik benar-benar ingin memperlihatkan kekuasaannya Di antara penduduk tempat ia dilahirkan Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada episode berikutnya Sampai Jumpa 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 Sampai jumpa